Intro Halo, selamat hari minggu buat kita semua Anak sekolah minggu, Tuhan memberkati kita Ada pun tema kita hari ini Tidak menyesahkan atau tidak menekan orang lain Nah, baik ya anak sekolah minggu Menyesahkan atau menekan orang lain artinya Memperlakukan orang lain dengan tidak pantas Memperlakukan orang lain dengan tidak sewajarnya Mungkin anak sekolah minggu sebele ya Kita terkadang mengejek teman Mentertawakan orang lain Bahkan menghina Atau ucapan kita telah melukai hati orang lain Mungkin itu hal biasa buat kita Tapi buat orang lain yang mendengar Sudah terluka hatinya Nah, anak sekolah minggu Anak Tuhan tidak diperkenankan untuk merukai Menyesahkan hati siapapun Karena kita juga adalah anak-anak Tuhan Yang telah mendapat perhatian Kasih sayang dari Tuhan Menganggap kita menjadi orang yang berharga Maka kita tidak boleh Melakukan sekecil apapun Untuk merukai hati teman Oke, anak sekolah minggu Jadilah anak Tuhan yang selalu Menjadi anak yang suka kita Hindarilah diri kita untuk tidak menjadi Bacu sanggungan bagi orang lain Itulah anak Tuhan Selamat mengikuti ibadah kita hari ini Tuhan memberkati Shalom semuanya Hari ini kita mau mulai ibadah kita Adik-adik dipersilakan Mengambil sikap saat teduh Sebelum mulai ibadah kita Mari kita berdoa Terima kasih Bapak Terima kasih Yesus Terima kasih Ruh Kudus Atas penyertaanmu Kami dapat berkumpul bersama Ya Tuhan Ya Tuhan berkatilah ibadah kami Tuhan mulai dari awal Pertengahan nikah Ya Tuhan Agar menjadi dupa yang Terima kasih Tuhan Terpujil nama-Mu Kepal sampai selama-lamanya Dalam nama Yesus Terima kasih Amin Yesus adalah Raja kita Mari kita semua naikkan pujian kita Dari hati kita Dengan lagu Hatiku penuh dengan nyanyian Hatiku penuh dengan nyanyian Hatiku penuh dengan nyanyian Hatiku menyanyi untuk Raja skala raja Sembala dan kuji ladia Sembala dan kuji ladia Sembala dan kuji ladia Raja selama raja Raja selama raja Raja selama raja 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 Yalah Tuhan 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 Namanya Yesus 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 Oh Yalah Raja Tuhan Hatiku penuh dengan nyanyian Hatiku penuh dengan nyanyian Hatiku penuh 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 nyanyian Tuhan Namanya Yesus 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 Oh Dia adalah Raja Aku senang jadi anak Tuhan Aku senang jadi anak Tuhan Aku senang jadi anak Tuhan Anak Tuhan tak boleh bohong Bohong-bohong itu dosa Bohong-bohong itu dosa Bohong-bohong itu dosa Anak Tuhan tak boleh bohong Aku senang jadi anak Tuhan Aku senang jadi anak Tuhan Aku senang jadi anak Tuhan Anak Tuhan tak boleh bohong Bohong-bohong itu dosa Bohong-bohong itu dosa Bohong-bohong itu dosa Anak Tuhan tak boleh bohong Kita akan mendengarkan firman Tuhan Mari kita siapkan hati kita Dan bernyanyi lagu Tuhan kau gembala kami Tuhan kau gembala kami Tuntun kami romba-Mu Berilah kami menikmati Dikmat pengorbanan-Mu Tuhan Yesus juru selamat Kami ini milik-Mu Tuhan Yesus juru selamat Kami ini milik-Mu Tuhan kau gembala kami Tuhan Yesus juru selamat Kami ini milik-Mu Tuhan Yesus juru selamat Kami ini milikmu Dikutip dari keluaran pasalnya yang ke-22 Ayatnya yang ke-21 Sampai ayat yang ke-27 Saya akan bacakan bagi kita semua begini Firman Tuhan dalam nama Yesus Peraturan tentang orang-orang yang tidak mampu Janganlah kau tindas atau kau tekan seseorang Orang asing Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing Di tanah Mesir Seseorang janda atau anak yatim Janganlah kamu tindas Jika engkau memang menindas mereka ini Tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka Jika mereka berseru-seru kepada aku dengan nyari Maka murkaku akan bangkit Dan aku akan membunuh kamu dengan pedang Sehingga istri-istrimu menjadi janda Dan anak-anakmu menjadi yatim Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku Orang yang miskin diantaramu Maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia Janganlah kamu membebankan bunga uang kepadanya Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai Maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam Sebab hanya itu saja penutup tubuhnya Itulah pemaluk kulitnya Pakai apakah ia pergi tidur Maka apabila ia berseru-seru kepada aku Aku akan mendengarkannya Sebab aku ini pengasih Amin Nah adik-adik Pernah gak Suatu kali Ada temanmu yang datang kepada aku Bilang begini Kawan Atau dia panggil namamu Andi Bagilah aku jajanmu Dari tadi aku belum makan Lalu Adanya samamu Ya kan Ada makananmu Lalu kau hitung-hitung Ah Enak aja Ini aku beli Belilah Waduh Adik-adik Dia tidak mau berbagi Padahal sebetulnya dia punya Ya kan Temanmu tadi Sudah bermohon Tetapi Kamu tidak memberikannya Tentu sebagai orang yang baik Dia akan memohon Kalau sudah tidak dikasih Dia tidak akan memaksa Atau Sebaliknya Mungkin kamu pernah menjadi orang yang Meminta kepada temanmu John bagi dulu jajanmu Pelit kali kau Temannya tadi belum jawab Ya kan Entah dia mau berbagi atau tidak Kita sudah katakan dia pelit Ya kan Lalu dia mulai berpikir Kawan ini Minta Tapi maksa Kan begitu Adik-adik yang terkasih Ketika dia Dia belum respon Karena kamu merasa Bahwa kamu orang yang hebat Orang yang jago Ya kan Temanmu itu adalah orang yang lemah Kamu paksa Sini dulu Sudah aku bilang tadi Minta Kan begitu Nah Kalau minta ya jangan maksalah Kalau memaksa itu namanya Mengintimidasi Atau Menindas Jangan-jangan temanmu itu Jarang-jarang jajan Yang kebetulan hari itu dia bawa jajan Kamu memintanya Selama ini kamu punya jajan banyak Kamu tidak pernah berbagi Ya kan Karena kamu menjadi orang yang berani Ya kan Temanmu lemah Kamu selalu mengintimidasi Adik-adik sekolah minggu Pak Pendeta katakan Jangan pernah ada anak sekolah minggu Yang demikian diantara kita Amin Kenapa? Karena firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita Tuhan waktu itu Membawa keluar bangsa Israel Dari tanah Mesir Di bawah kepemimpinan Musa Ya kan Orang-orang ini dengan beragam macam Karakternya Status sosialnya Ada yang kaya Ada yang miskin Ya kan Artinya ada yang Memiliki banyak uang Ya kan Atau mungkin simpanan Tetapi ada juga orang yang Tidak memiliki sama sekali uang Ada orang yang Kaya Ada yang Masih utuh keluarganya Disitu ada emaknya Ada bapaknya Ya kan Ada anak-anaknya masih lengkap Tetapi diantara mereka juga Ada yang sudah janda Ya kan Ada juga anak-anak yatim Sehingga bagaimana Supaya kehidupan sosial mereka Tadi bisa teratur Mereka bisa hidup Berdampingan bersama Sebagai umat Allah Yang saling mengasihi Karena Allah Adalah pengasih Maka itu harus Ditunjukkan Bahwa umat Allah Juga Harus menjadi Orang-orang yang Pengasih Bukan penindas Kaya dengan miskin Bisa hidup Berdampingan Berjalan bersama Sebagai umat Allah Jadi Allah menetapkan Peraturan Dan menjamin Bahwa setiap orang Setiap individu Baik kaya maupun miskin Ya kan Bapak, ibu Atau janda sekalipun Anak yatim Yatim piatu Tuhan menjaminkan Kehidupan mereka Jangan ada yang Menindas orang-orang lemah Terutama janda Dan Anak-anak yatim Yang memang Tidak mempunyai Apa-apa Kenapa begitu Karena kehidupan mereka Sudah susah Ya kan Jangan ditambai Susah lagi Kenapa Karena Allah Memperhatikan mereka Allah mengasihi Mereka yang lemah Untuk itu Adik-adik yang terkasih Tuhan membuat Aturan itu Dan tidak ada Boleh yang melanggar Siapa yang melanggar Berarti mereka melawan Allah Siapa yang menindas Orang asing Atau Mengintimidasi Orang asing Yang mungkin Di luar Suku kita Dia tidak satu Agama dengan kita Dia tidak satu Gereja dengan kita Jangan pernah Menindas orang-orang Yang Berbeda dengan kita Kenapa Karena Tuhan mengingatkan Waktu itu pun Kamu orang asing Di tanah Mesir Jadi Allah Tidak menginginkan Bahwa umatnya Tertindas di sana Sebagai orang asing Kok malah Kamu sekarang Yang sudah dibebaskan Menjadi Orang yang menindas Janda Yatibiatu Hidupnya dijamin Oleh Allah Karena itu Adik-adik yang terkasih Jangan pernah Menindas mereka Di dalam Kelemahan mereka Jika kita Jika kita melakukannya Berarti sama dengan kita Melawan Allah Allah mengasihi mereka Allah melindungi mereka Karena itu Ketika kita Melakukannya Menindas mereka Orang-orang yang dikasih Allah Sama dengan kita Melawan Allah Kata firman Tuhan Jika kamu Meminjamkan Uang kepada Orang miskin Jangan menagihnya Seperti menagih hutang Dengan meminta Bunganya Nah itu Sama saja Dengan Tidak memberi Pertolongan Kepada orang miskin Justru malah Menindasnya Membuatnya susah Bukannya menolong Tapi Menambai susahnya Bagaimana dia harus Mengembalikan hutangnya Bersama dengan Lungannya Jadi adik-adik yang terkasih Dalam Kristus Yesus Kehidupan sosial Yang demikian Waktu itu Dijamin oleh Allah Setiap individu Setiap orang Per orang Kehidupannya Dijamin oleh Allah Allah yang akan Menjadi lawan Bagi orang-orang Yang menindas Orang-orang rumah Jadi adik-adik yang Yang terkasih Tuhan menggaransi itu Oleh karena itu Jangan coba-coba Kita menjadi orang Yang memperlakukan Orang lemah tadi Dengan sesuka hati kita Sebab Allah Mengasihi mereka Dan kita harus juga Mengasihi mereka Jadi adik-adik Jika ketentuan-ketentuan Yang sudah dibuat Allah itu Tidak dilanggar Maka siapapun Dari antara kita Umat Allah Yang dikasihinya Allah akan mendengarkan Seruan Permohonan kita Kenapa Karena Allah itu adalah Allah yang Mengasihi Jadi Adik-adik Sekolah Minggu Orang miskin Atau orang yang Tidak punya Orang yang lemah Dari kita Ada di sekitar kita Sadar atau tidak Mudah-mudahan kita Tidak menjadi orang Yang alergi Bertemu dengan Orang-orang yang miskin Orang-orang yang lemah Kenapa Karena Tuhan Tidak alergi Dengan mereka Oleh karena Kehidupan mereka Yang Tidak mampu Allah melindungi mereka Dari tindakan-tindakan Dan perbuatan-perbuatan Yang jahat Adik-adik Jika Tuhan Saja Memperhatikan mereka Dan melindungi mereka Mengapa justru kita Berusaha Menindas mereka Mengintimidasi mereka Bahkan Memperdaya mereka Yang lemah itu Oleh karena itu Adik-adik yang berkansi Mari kita menjadi Umat Tuhan yang Saling Mengasihi Sekiranya kamu Tidak bisa membantu Mereka minimal Jangan tambahi Beban hidup mereka Oke Tapi sekiranya Kamu mampu Melakukannya Membantu mereka Bantulah Supaya kita ini Menjadi anak-anak Tuhan yang nyata Dalam kasih Tidak sekedar Beromong Tidak hanya Sekedar berkata-kata Kelihatan baik Di depan Tetapi Di belakang kita Berusaha untuk Menjatuhkan teman kita Atau justru Malah menindas Dan mengintimidasi mereka Memperdaya mereka Di dalam kelemahan mereka itu Jadi belajar dari Timah Tuhan hari ini Pak Pendeta Mau katakan begini Sekiranya Engkau Menjadi orang yang Hidup dalam kecukupan Walaupun Engkau tidak menjadi Orang yang kaya raya Tetapi setiap Kebutuhan hidupmu Bisa dipenuhi Dan terpenuhi Oleh karena orang Tuhan Mampu memenuhinya Pak Pendeta Mau katakan Kepada kita Mari kita Belajar untuk Mengasihi teman kita Sama seperti Tuhan memperhatikan Mereka Orang-orang yang Lemah Orang-orang yang Kekurang Mari kita memperhatikan Teman-teman kita Ada diantara kita ini Adik-adik yang terkasih Ada yang tidak Pengajar jajar Pergi ke sekolah Apakah kamu Mau berbagi Dengan jajar Engkau punya Dua Berikan kepadanya Satu Mungkin ada Di antara Teman-temanmu Ya Adik-adik sekolah Minggu Baju sekolahnya Cuma satu Kenapa Karena orang tuanya Tidak mampu Membelikan dua Jadi setiap hari Dia cuci kering Bayangkan Mungkin kamu Punya dua Di rumah Atau tiga Atau mungkin ada Baju sekolahmu Yang sudah tidak Muat lagi Apa salahnya Kau kasih kepadanya Karena mungkin Badannya lebih kecil Dari Memang begitu Adik-adik sekolah Minggu yang terkasih Kita bisa belajar Kita tidak hanya Belajar kasih Tetapi Bagaimana mempraktikannya Dari hal-hal Yang kecil Oke Yang berikutnya Adik-adik yang terkasih Bapak Deta juga Mau bilang Jangan memperdaya Temanmu yang lemah Atau memanfaatkan Kelemahan mereka Untuk kepentinganmu Untuk kesenanganmu Bapak Deta Mau katakan kepada kita Jadikan mereka Sebagai sahabatmu Teman dekatmu Supaya dengan begitu Engkau bisa membantunya Keluar dari Kesusahannya Minimal dengan Kehadiranku disitu Adik-adik yang terkasih Mereka tidak menjadi Orang yang Minder Atau orang yang Pemalu Karena kelemahannya Tetapi karena Kehadiranku disitu Justru akan menjadi Penambah penyemangat Dirinya Untuk belajar Untuk bisa kuat Di dalam menjalani Kehidupannya yang susah Nantinya Di dalam dirinya Akan tertanam Walaupun aku begini Tetapi Aku punya banyak teman Yang memperhatikan Jadi ada spirit Baru di dalam dirinya Karena kau Mengasihi mereka Dan memperhatikan mereka Dan mau menjadi temannya Bukan menjadi orang Yang memperdayanya Yang berikutnya Adik-adik Marilah kita jadi Anak sekolah Minggu yang menolak Kejahatan Dan menolak Kekerasan Sama seperti Tuhan Tidak senang Dengan kejahatan Dan kekerasan Indahnya Begitulah Anak-anak Sekolah Minggu Kita pun berusaha Untuk Tidak melakukan Kekerasan Dan kejahatan Kepada Sesama kita Kepada teman kita Kepada sahabat kita Terutama kepada Orang-orang yang Lemah Oleh karena itu Baiklah Hendaknya kita Menjadi Umat Tuhan Anak-anak Tuhan Yang hidup Saling mengasihi Untuk kita bisa Saling membangun Seorang diantara yang lain Amin Kita berdoa Ya Tuhan Bapak kami Di surga Kami bersyukur Kepadamu Untuk firman Tuhan Yang sudah Mengajari kami Dan mengingatkan kami Sama seperti Tuhan mengasihi Setiap orang Baik kaya Maupun miskin Kuat maupun lemah Kami mau belajar Ya Tuhan Untuk kami bisa Menjadi anak-anak Tuhan Yang saling mengasihi Saling membangun Seorang dengan yang lain Dengan begitu Nyatalah Bahwa Engkau Allah Yang pengasihi Dan penyayang Tidak membeda-bedakan Setiap orang Di dalam kehidupan kami Yang percaya Kepadamu Terima kasih Tuhan Terpujilah nama Tuhan Di atas kehidupan kami Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Adik-adik sekalian Mari kita akhiri Di badan sepuluh Hari ini Dengan sama-sama Mengucapkan Doa Bapak kami Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kehendakmu Di bumi Seperti di sorga Berikanlah kami Pada hari ini Makanan kami Yang secukupnya Dan Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengapun orang yang bersalah Kepada kami Dan janganlah Membawa kami Kepada percobaan Tetapi Lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena Engkau lah yang Punya Kerajaan Dan puasa Dan kemudian Sampai selama-lamanya Amin Terimalah Berkat Tuhan Anugerah dari Tuhan Kita Yesus Kristus Kasih sayang Allah Bapak di sorga Persekutuan Dari rohnya Yang kudus Biarlah berserta Dengan kamu sekalian Saat ini Hari esok Makan sampai Selama-lamanya Amin Sampai jumpa